22 November nanti harusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam keluarga kecil Baim Wong dan Paula Verhoeven karena merupakan tanggal keramat anniversary pernikahan mereka, namun tidak diulang tahun ke-6 kali ini. Tragisnya lagi, tepat sebulan sebelum hari ulang tahun pernikahan, hari ini 23 Oktober 2024, Baim Wong dan Paula Verhoeven justru melakoni sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah sekian lama, santer beredar isu keretakan rumah tangga. Baim Wong membuat kejutan di pekan pertama bulan Oktober ini dengan menggelar konferensi pers mengejutkan. Beradang menyanyikan senandung pilu akan adanya isu orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Paula dan ngenesnya lagi masih teman baiknya sendiri. Sementara Paula tidak berkeming, berada di kursi panas dan dituding bermain api dengan pria lain. Hingga saat ini model kelahiran Semarang itu memiliki konsisten dengan sikap sebelumnya, yakni tak banyak bicara dan bahkan bungkang. Melamar Paula dengan cara super romantis, sampai bela-belain jadi boneka mampang hingga ke Bali. Namun akhirnya takdir cinta Baim dan Paula hari ini justru berakhir di Pengadilan Agama. Baim tampak berontar-rontar dan tak sabar mengakhiri semua kebuntuan ini, sementara Paula tampak dingin menghadapi semuanya. Inilah the moment of truth, di mana takdir terakhir cinta Baim Wong dan Paula akan ditentukan dalam agenda mediasi pada sidang perdana perceraian mereka. Akankah ada keajaiban untuk rujuk ataukah sudah kepalang basah Baim dan Paula sepakat untuk melanjutkan proses perceraian?